Oke guys ini adalah motor VIRSA yang motornya ini enggak mau langsung mati-matian Nah apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita cek ya di VIRSA ini adalah pertama yang kalian harus lakukan adalah membersihkan throttle body guys nah oke nah ini throttle bodinya sangat kotor sehingga motor ini muta matian kenapa karena nah ini lubang udara udara untuk menyuplai udara setelan angin ini ini sudah tersumbat nih guys tuh ini tersumbat ya kemudian akan menyebabkan motor mati-matian guys solusinya adalah bersihkan ini sampai gini oke pertama itu harus wajib membersihkan ini kedua setelah dibersihkan kok enggak mau silahkan kalian cek di sini guys sudah dibersihkan kok belum belum normal dan berebet-berebet itu di sini ini adalah filter filter bensin jadi keluarnya dari sini tetap masuk ya keluar di filter dulu masuk sini kemudian keluar diatur teroleh ecu set gini lalu ke sini injektor ke injektor sini mana injektornya Hai ah ke injektor sini nah kalian bersihkan nah kalau ini itu saya sudah pastikan motor ini cuma di sini tersumbat nih sumbatan maka dari itu kita wajib membersihkan membersihkannya pakai apa ya bensin boleh karbu cleaner boleh injektor cleaner boleh dan lain sebagainya Oke dan di sini intake manifoldnya juga dibersihkan kalau bisa Oke guys ini sudah saya bersihkan throttle bodinya masuk kemudian saya sudah pasang lalu kita tes hidupkan nggak mati-matian guys aman ya guys stasiuner normal Oke jadi seperti itu kalau kalian menemukan VIRSA atau motor apapun motor VIRSA CRF dan lain sebagainya sebagainya mengalami kendala susah stasiuner muta matian terus seperti itu mungkin throttle bodinya kotor seperti kasus ini Oke nantikan video selanjutnya di SIF channel jangan lupa like comment subscribe dan aktifkan loncengnya sampai jumpa di lain kesempatan bye bye